Saya anak Tuhan sejak lahir, orang tua saya Kristen, saya lahir dari keluarga miskin, ibu saya tukang jahit, ayah saya tukang betulin mesin tik, tapi Tuhan saya yakin punya rencana dalam hidup saya. Dan saya berada disini juga pasti Tuhan punya rencana, karena jujur aja saya dan istri dalam perjalanan menuju Jogja, kami sudah dari tanggal 21 kami singgah-singgah di kota-kota, kan ketika sampai di Solo saya bilang kita harus Natalan di Solo yuk kita cari gereja. Nah, cara paling gampang browsing. Begitu di Google saya lihat ada gereja disini, saya bilang yuk besok pagi kita ke gereja. Jadi hari ini saya berada disini karena saya lewat di Solo. Baik, karena diminta ada kesaksian. Yang banyak dibaca adalah kesaksian saya ketika saya menulis di Endis Corner ya, di website saya, tentang bagaimana kesaksian bahwa Tuhan itu ada. Ketika saya remaja tumbuh dan mencari identitas diri, pada saat itu saya melihat hal-hal yang menurut saya tidak cocok dengan prinsip-prinsip yang selama ini diajarkan di gereja. Beberapa jemaat, saya lihat karena bertetangga, di luar gereja mereka kasar dengan istri-istri mereka. Bahkan saya menyaksikan sendiri ada yang memukul istrinya. Dari situ saya bilang, percuma dia bicara tentang kasih, tetapi dalam perilaku sehari-hari tidak ada kasih disitu. Jadi saya mulai tidak percaya pada gereja waktu itu. Untuk jangka waktu yang lama, istri saya, bapaknya tentara, tetapi dia satu-satunya yang Kristen, atas izin orang tuanya, dia memilih agamanya. Orang tuanya sangat demokratis, ketika dia bilang, saya mau jadi Kristen, orang tuanya bilang, sepanjang kamu jadi Kristen yang baik, silakan. Dan saat ini dia yang aktif mendorong saya untuk kembali ke gereja. Jadi satu hari, berkali-kali, anak-anak dibawa ke gereja, dia selalu bilang, En, kamu adalah kepala rumah tangga, kamu harus memberikan teladan. Saya bilang, kamu aja. Karena hati saya tidak bisa berpura-pura untuk ke gereja, kemudian saya tidak terlalu percaya pada gereja. Sampai satu hari, saya dan Abu Risal Bakri, waktu itu, dengan jet pribadinya, kami ke Uzbekistan. Dalam perjalanan, cuaca buruk sekali. Pesawat kami, ombang-ambing, di atas motif itu. Saya bilang, Tuhan, kali ini tolong saya jangan jatuh. Sungguh mati, kalau tidak jatuh, saya akan kembali ke gereja. Saking takutnya, saya bilang, Tuhan, benar-benar kali ini saya tidak bohong, saya akan ke gereja. Nah, hal yang membuat saya sedikit lega, atau sedikit merasa tenang waktu itu, di tengah cuaca yang buruk, saya bilang, udah pasti jatuh waktu itu. Pesawatnya sudah begini-begini, kilat, petir, hujan, teras. Tapi saya lihat pilotnya orang bule. Nah, kita kan orang Indonesia, asal bule aja tenang, gitu ya. Walaupun mungkin bulenya baru belajar nyupir juga, gitu ya. Tapi, akhirnya kami sampai. Kembali ke Jakarta, saya cerita pada istri saya. Eh, belum cerita dulu. Saya bilang sama istri saya, eh, minggu ini kita ke gereja ya. Kaget istri saya. Hah? Serius? Iya, kita ke gereja. Kenapa, kenapa? Udah, gak ada masalah, aku pengen ke gereja. Saya sembunyikan, itu kan. Tapi istri saya kan penasaran, apa yang membuat Andi Noe tiba-tiba berubah drastis, kembali ke gereja. Akhirnya satu hari saya cerita, Bi, kamu tahu gak? Aku ini nyaris jatuh. Kapan? Nah, saya ceritakan. Dia bilang, tunggu dulu. Aku ingat, tanggal berapa itu? Jam berapa? Nah, pada jam itu, rupanya dia dan anak bungsu kami, saya punya tiga anak, anak bungsu kami, mereka tiba-tiba berdoa. Malam itu, kata istri saya, gak tahu kenapa saya harus berlutut bersama anak bungsu, karena kebetulan mereka cuma berdoa di rumah. Ayo, kita doakan ayah. Doakan apa? Kata anak saya. Kita doakan semoga ayah kembali ke gereja. Dan jam itu, detik itu dia berdoa, dan detik itu pesawatnya begini. Sejak itu, saya bilang sama istri saya, jangan sekali-sekali kamu berdoa seperti itu, kalau aku lagi terbang. Dek-dekannya luar biasa. Jadi saya bilang, lain kali doanya waktu aku di darat saja, jangan di udara. Saya ini penakut naik pesawat. Jadi pada saat itu memang doanya dikabulkan, dan sejak saat itu saya ke gereja. Yang ingin saya ceritakan, kalau Anda mau pulang, silahkanlah saya menggantikan Anda hari ini. Eh, janganlah. Soalnya sudah delapan kebaktian, jadi mungkin Anda capek, Anda mau pulang istirahat. Biarkan saya jadi pendeta hari ini. Istri boleh ditinggal, Anda pulang saja. Nah, satu hari, kakak saya, saya punya dua kakak perempuan, minta diantarkan ke dokter. Saya bilang, ayo saya antarkan. Dokter apa? Spesialis kanker. Sudah lama rupanya dia menahan diri, dia tahu bahwa dia kena kanker. Cuma dia tahu juga, toh kalau sampaikan ke saya, waktu itu saya anak bungsu, lima bersaudara, dan selama ini saya menanggung seluruh keluarga saya. Dengan gaji saya hanya sebagai wartawan, tapi Tuhan luar biasa. Kakak saya, saya tanggung dengan lima anaknya, ada kakak perempuan lagi, saya tanggung dengan tiga anaknya. Jadi tiba-tiba anak saya jadi sebelas orang. Dengan gaji yang cuma segitu. Tapi Tuhan luar biasa. Semua bisa saya cukupi. Nah, satu hari kakak saya ketika mengadu, dan kami ke dokter, akhirnya dokter bilang, ya, Anda kena kanker, dan stadiumnya sudah empat. Tidak ada harapan. Dia bilang, udah tinggal menghitung hari aja, Bu. Kakak saya nangis. Saya bilang, kenapa kamu gak kasih tahu saya sejak awal? Dia bilang, aku gak mau menyusahkan kamu lagi. Karena dia tahu saya tidak akan mampu membiayai dia kalau dia masuk rumah sakit. Karena dengan beban yang saya pikul aja, sudah berat sekali. Dan kalau dia sakit, dia tahu akan memberatkan saya. Jadi dia menyembunyikan penyakitnya cukup lama, sampai akhirnya dia tidak tahan, dan dia sampaikan ke saya, dan sudah stadium empat, dan terlambat. Saya bilang, kita harus usaha. Dia bilang, udah gak apa-apa. Aku udah siap. Enggak, gak boleh. Kita harus usaha. Akhirnya kami ke rumah sakit, darmais, dan dokter bilang memang harus dibuang, dipotong. Itu satu-satunya setelah itu baru dikemo. Usaha terakhir. Saya bilang, kita harus lakukan. Dia bilang, gak usah. Begitu lihat biayanya, saya yang berpingsan memang. Karena hari itu, gaji saya tidak cukup. Bahkan saya udah mulai bingungnya, harus pinjam ke siapa lagi, untuk bisa menutup biaya. Tapi saya bilang, gak, kamu harus ke rumah sakit, entah bagaimana nanti, biayanya. Nah, malam itu, karena saya tidak tahu lagi, saya harus mencari uang dari mana, saya berlutup. ini sebelum, saya kembali ke gereja. Jadi, ini sebelum kejadian ya, pesawat digoyang tadi, saya tidak ke gereja, tapi hari itu, saya bilang, saya tidak punya jalan keluar selain, pada Tuhan. Saya berlutup, sendirian di kamar, saya bilang, Tuhan, sebagai manusia, saya sudah tidak tahu lagi, bagaimana caranya, bagaimana caranya, mencari uang untuk, biaya operasi, kakak saya. Berdoa sampai jam 2 pagi, akhirnya saya capek, saya tidur, bangun pagi, mungkin karena iman saya, tidak terlalu kuat, saya bilang, tidak ada keajaiban, apa-apa. Karena tetap saja, saya pusing, mikirin bagaimana biayanya. Nah, waktu saya jalan ke kantor, handphone saya bunyi. Saya angkat, dari seorang teman, dia punya perusahaan PR, dia bilang, Andi, Andi Noyan, help, help, dia bilang gitu. Aku bilang, kenapa? Aku butuh kamu, aku butuh kamu. Apa? Renat Gasali, sebagai pembicara, waktu itu di Bank BNI, ada workshop gitu, semacam untuk karyawan, kepala-kepala wilayah. Nah, pada saat itu, Renat Gasali tidak bisa datang. Nah, kemudian saya diminta, menggantikan Renat Gasali. Saya bilang, saya tidak mengerti, apa yang mau dibicarakan oleh Renat Gasali, saya tidak bisa menggantikan. Enggak, kami sudah rapat, dan akhirnya, kami semua setuju, Andi Noyan aja, penggantinya. Terus aku harus ngomong apa? Udah kamu ngomong apa aja, pokoknya mereka maunya Andi Noyan. Seperti hari ini, saya ngomong apa aja yang penting. Singkat kata, akhirnya saya, menggantikan Renat Gasali. Waktu pulang, dia menyerahkan cek ke saya. Saya bilang, enggak, ini pertemanan aja, enggak usah. Enggak, aku tahu, kamu wartawan, enggak terima amplop, katanya gitu kan. Nah, tapi ini bukan urusan pekerjaan. Kamu sebagai pembicara, jadi ini enggak ada kaitannya dengan jurnalistik. Enggak ada kaitan dengan kode etik, dan lain-lain. Dia maksa-maksa, karena depan banyak orang, akhirnya saya terima, dengan harapan, saya bilang, saya akan kembalikan. Tapi, dia sudah SMS saya, waktu itu belum ada WhatsApp ya. SMS, SMS, dia bilang, please, please, terima, jangan kembalikan. Dia bilang gitu, ini betul-betul, sebagai profesional. Nah, akhirnya saya bilang, ya sudah lah, mungkin ini memang Tuhan sudah atur. Saya terpikirkan kembali, oh iya, siapa tahu bisa-bisa untuk nambah uang operasi kakak saya. Begitu saya buka, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tahu berapa angka di dalam cek itu. Sama persis, dengan jumlah yang harus saya bayarkan. Sama persis, tidak kurang satu sen, tidak lebih satu sen. Saya kaget melihat itu. Saya bilang, Tuhan, kau dengan cara mau menjawab doaku, saya tidak menyangka bahwa Tuhan memberikan langsung cek ke saya. tapi Tuhan belum puas. Dia bilang, kamu gak percaya sama aku. Lihat. Apa yang terjadi? Waktu saya datang ke kakak saya, saya sampaikan cek itu, saya bilang, udah kamu tenang aja, operasi, uang sudah ada. Terus dia bilang, En, kamu tahu gak? Tadi malam, Suryapalo datang. Waktu itu, kami belum punya Metro TV, saya masih kerja di media Indonesia. Suryapalo, ngapain? Suryapalo adalah pemilik media Indonesia waktu itu, sampai sekarang. Saya bilang, apain Suryapalo? Gak tahu, dia datang aja, besuk aku. Loh, saya gak cerita sama sekali ke Suryapalo, bahwa kakak saya sakit. Terus, apa kata Suryapalo? Dia bilang, mulai hari ini, sampai kapanpun juga, seluruh biaya, saya yang akan tanggung. Dan itu dia buktikan, satu tahun lamanya dalam perawatan, karena satu tahun itu, kakak saya tidak pernah keluar dari rumah sakit. Dia setiap hari, berada di rumah sakit. Dan kakak saya imannya luar biasa. Karena dia yang mengajarkan saya, dia bilang, Anne, dia panggil saya Andy. Anne, kita ini ibarat arang, orang-orang Kristen. Waktu itu kan, saya tidak percaya pada gereja. Dia yang selalu mendorong saya. Bahkan baptis saja, walaupun hati saya waktu itu belum terlalu percaya, dia bilang, kamu harus baptis saja. Dia bilang, kita ini ibarat arang. Kamu tidak bisa merasa bahwa imanmu cukup kuat. Karena saya selalu merasa, saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak perlu ke gereja. Iman saya sangat kuat, saya bilang. Dia bilang, tidak bisa, Anne. Kenapa? Ibarat arang dalam tungku. Gereja adalah tungku. Kalau kamu keluar, kamu mungkin akan jadi barah. Tapi berapa lama kamu? Karena ketika imanmu mati, kalau kamu di gereja, maka arang-arang lain yang akan membakar kamu. Sehingga imanmu terus tumbuh. Jadi, satu tahun lamanya kakak saya, di dalam pengobatan. Akhirnya kakak saya meninggal. Tetapi yang membuat saya bahagia, adalah dia meninggal secara terhormat. Dia meninggal dengan perawatan terbaik. Dan itu karena Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan jamria untuk Tuhan kita, Yesus Kristus.